musik 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 tahun ini kita jalankan lagi pak diselesaikan sampai ke Betablan kemudian rute baru saya dengar rute baru kalau yang baru itu yang harus kita lansal pak yang sini kita perpanjang dari Gerenggega di Rukaf, Rumaneh, Rute Belang masih menggunakan trase Belanda berada di halaman rumah yang mana bukan hanya jemuran yang akan terbang, ruah rumah yang akan terbang kalau kita aplikasi kecepatannya normal jadi harus cari rute baru rute yang bisa disambung sampai ke Aceh Gubernur Aceh Irwan Yusuf meninjau pembangunan trase jalur perkereta apian Aceh tahun 2018 di kawasan Krungguku, Aceh Utara Jumat 16 Februari 2018 pembangunan ini dibagi ke dalam 2 paket yaitu jalur Langsa Besitang dengan total anggaran 353 miliar dan Krungmane Kutablang dengan total anggaran 110 miliar konstruksi rel Krungmane Kutablang ditargetkan rampung pada Desember 2019 sementara itu Gubernur Aceh Irwan Yusuf meminta kereta api Aceh tidak lagi menggunakan bahan bakar solar tetapi menggunakan listrik termasuk pembuatan rel juga diminta disesuaikan dengan spek masa depan di Aceh ada rencana penambahan pembangkit daerah elektrik lumayan besar lebih seribu megawatt alangkah bahayanya kalau ke depan tetapi aja tidak lagi merupakan listrik seperti yang tetapi-tapi romat kita kalau membangun jangan lagi terpuji dengan teknologi teknologi yang ada sekarang bahkan teknologi yang udah lewat buat kadrelnya sesuai spek masa depan mungkin spek sekarang pun sama dengan spek masa depan kalau luas kata kalau gak apa-apa diterungkan saja tapi tolong perhatikan rasanya jangan diluki-luki rumah penduduk akhirnya kita bikin yang ya yang apa namanya yang sesuai lebih lanjut Irwandi menegaskan bahwa untuk pembangunan trase kereta api jangan melewati areal perumahan penduduk selain itu Irwandi juga meminta dibangun akses rel kereta api yang menghubungkan pantai barat selatan kereta api kemudian kemudian kemudian